Halo semua, coba tebak, ketika kecil, Ustadz pengen jadi apa ya? Guru, dokter, petani, atau pengusaha? Nah, jawabannya adalah guru. Nah, kalian tentu tahu, guru itu profesi yang bergerak dalam bidang apa ya? Nah, untuk supaya lebih jelas, yuk kita ikuti pelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semua, kembali jumpa dengan saya, Ustadz anak utama dalam pelajaran IPS pertemuan yang keempat. Nah, pada kesempatan kali ini, kembali Ustadz ditemani oleh teman Ustadz, yaitu Mas Rijal, yang ada di sebelah saya. Halo Mas Rijal, sehat ya? Sehat, sehat. Sehat, Mas. Mas Rijal akan membantu SEP nanti untuk mendokonginitaskan kegiatan kita, dan juga nanti membantu memberikan penjelasan kepada kalian semua. Tetap semangat. 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 Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama tentang kegiatan ekonomi. Nah, setiap manusia pasti mempunyai sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan itu, ia akan perjuangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, dia pasti akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, usaha dalam rangka mencukupi kebutuhannya sehari-hari, itu disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nah, tentu kalian tahu, banyak sekali macamnya kegiatan ekonomi. Nah, saya mau tanya dulu nih, Mas Rijal. Mas Rijal, bisa jelaskan kita apa saja kegiatan ekonomi yang Mas Rijal ketahui? Oh, banyak sekali. Ada pertamian, perdagangan, pertabunan, terus ada perikanan juga. Terus ada perikanan juga. Terus ada perpambangan. Ya, mantap. Itu contohnya banyak sekali. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Mas Rijal. Nah, setiap orang dalam mencukupi kebutuhan hidup, tentu mempunyai perdoman. Nah, kita sebagai seorang Muslim, kita punya perdoman hidup. Kenapa kita melakukan usaha dalam rangka mencukupi kebutuhan ekonomi kita? Nah, coba, Ustaz, ada sebuah ayat. Saya ambil Al-Quran ya. Kita coba buka al-Quran ini. Di surat Al-Jumu'ah, ayat 10. Ustaz, racakan. A'udhu billahi minas syaitanir wajim Fa'ilaku diyatissolatu fantasyiru fil andi Wabatahu minfadlillahi wadkurullahi kathirun la'illakum tuflikhun Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka berdebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, ini surat Al-Jumu'ah yang mungkin kita sudah menghafalkan semuanya. Nah, dalam surat itu kita diperintahkan Allah, setelah melakukan sholat, maka kita mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya di muka bumi. Itu berupa kebutuhan hidup sehari-hari. Eh, ada anak-anak. Ayo, kita melihat lingkungan sekitar kita. Nah, hari ini pusat akan mengecek kalian jalan-jalan melihat kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang pertama adalah agraris, yaitu mengelola suatu lahan dengan usaha tanam-menanam. Hasilnya adalah padi, jagung, kubi, kedele, dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan hasil produksi, melakukan kegiatan intensifikasi, eksentifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Kegiatan yang kedua adalah peternakan, merupakan usaha budaya hewan yang diambil hasilnya. Nah, hasilnya meliputi daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dibedakan menjadi tiga, peternakan hewan kecil, besar, dan hewan ungas. Usaha ekonomi yang ketiga adalah perikanan, yaitu kegiatan menangkap atau membudidayakan hewan perairan. Meliputi perikanan darat, yaitu usaha membudidayakan dan menangkap ikan di perairan darat. Yang terdiri atas, satu, perikanan air tawar, seperti lele, nila, mujair, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, perikanan air payo, seperti ikan bandeng, udang, dan cumi-cumi. Kemudian jenis perikanan berikutnya adalah perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut, seperti kerapu, cakalang, tuna, dan lain-lain. Selanjutnya, coba lihat di video, ada orang sedang memetik buah kopi. Nah, ternyata yang keempat adalah perkebunan. Yaitu usaha menanam tanaman tertentu untuk diperdagangkan dalam skala besar dan pada lahan yang luas. Nah, di Indonesia terdiri dari dua, yaitu kebun tanaman musiman dan kebun tanaman tahunan. Anak-anakku semua, yang kelima adalah kehutanan. Merupakan usaha membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Nah, di antara fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia, tempat fauna, resapan air, dan juga memberikan keuntungan ekonomi, seperti kayu jati, meranti, ulin, dan damar. Anak-anakku semua, lihat di video, itu merupakan usaha pertambangan. Yaitu usaha yang keenam. Merupakan, usaha menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Baik itu barang tambang logam, non-logam, ataupun sumber energi. Usaha ekonomi yang ketujuh adalah kegiatan perindustrian. Merupakan, kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi. Nah, industri ini dikelompokkan menjadi industri kecil atau rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Nah, coba lihat video di atas. Menarik sekali ya. Itu adalah kegiatan perdagangan di pasar. Nah, kalian tahu bahwa perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, tempat pertemunya adalah pasar. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan dua kegiatan besar, yaitu ekspor dan impor. Nah, anak-anakku, kalau ini adalah kegiatan yang terakhir, yaitu di bidang jasa. Jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalian sudah kenal nih, ada jasa pariwisata, transportasi, keamanan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, anak-anakku semua, bagaimana perjalanannya? Menarik tidak? Kita sudah melihat nih, tentang usaha ekonomi masyarakat. Nah, maka kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita sakit, maka segera kita hubungi dokter untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian, ketika kita butuh barang-barang, maka kita pergi ke pasar. Setelah kita bisa bertemu dengan para pedagang. Nah, kita juga bisa, mulai sekarang ini, kita cita-citakan. Besok kita ingin jadi apa? Usaha? Petar? Guru? Atau tim petani? Atau juga seorang pedagang seperti Rasulullah? Nah, oleh hari ini kita cita-citakan. Tetap semangat, kita akhiri di bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.